5 tempat wisata Cirebon yang kekinian teman-teman Wow apa kabar kalian semua semoga baik-baik saja ya Anda sedang mencari-cari tempat wisata di Cirebon yang kekinian Tepat sekali Anda berkunjung pada video ini Sebab kami akan mengulik informasi tentang tempat-tempat wisata yang kekinian di Cirebon teman-teman Provinsi Jawa Barat memiliki banyak sekali kota dan kabupaten yang sangat menarik dan unik Yang mudah dikunjungi ketika Anda sedang melakukan perjalanan liburan Misalkan Cirebon menjadi salah satu di Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak keindahan pada wisata-wisata yang tersedia Keterjangkauan lokasi mungkin menjadi salah satu alasan banyak wisatawan berbondong-bondong untuk berlibur di daerah Cirebon Hal tersebut pasti akan berdampak positif pada perkembangan sektor ekonomi serta pembangunan di daerah tersebut Sebab terjadi peningkatan pada sektor pariwisata Ini dia yang pertama adalah Satu, Telaga Remis Rekomendasi pertama adalah tempat wisata yang sudah tidak asing bagi Anda yaitu Telaga Remis Telaga Remis terletak di kota Cadwale di Kuningan Tempat ini menawarkan suasana alam yang sejuk, asri dan pastinya indah untuk Anda nikmati Jadi untuk tidak aneh jika tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan Sebab tempat wisata yang sudah sangat banyak dan populer Yang kedua adalah Telaga Niren Hampir sama dengan wisata sebelumnya, tempat wisata ini juga masih merupakan Telaga-Telaga Biru Cicarem Atau lebih dikenal dengan nama Telaga Niren Menjadi salah satu tempat wisata yang saat ini sedang hippie di Instagram Airnya begitu jernih dan udaranya sejuk serta rindang dikelilingi pepohonan menjadi tempat ini menarik untuk Anda kunjungi Yang ketiga Taman Sari Goa Sunyarangi Destinasi wisata Cirebon selanjutnya adalah Cagar Alam seluas 15 hektare di kawasan Taman Sari Sanyarangi Sebelumnya tempat ini merupakan suatu kompleks candi yang banyak digunakan untuk tempat peristirahatan dan pertapaan Bagi banyak Sultan Cirebon Jadi jangan heran ketika Anda melihat banyak terowongan bawah tanah dan saluran air yang mengarah ke bawah tanah Selain tempat wisata, tempat ini juga digunakan sebagai tempat acara budaya Yang keempat Cirebon Waterland Tempat wisata yang sempat terbengkelai namun saat ini telah bertransformasi menjadi salah satu tempat wisata air terbaik di Cirebon Cirebon Waterland mulai beroperasi mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam Dengan banderol tiket masuk seharga 50 ribuan saja Tempat ini tidak hanya menggandalkan kolam renangnya namun Anda sebagai wisatawan juga dapat menemukan beragam spot-spot foto yang sangat kece Yang kelima Banyu Panas Palimanan Wisata air selanjutnya adalah Banyu Panas Palimanan yang terletak di desa Palimanan Barat Terdapat sumber mata air panas yang dapat Anda gunakan untuk menenangkan fikiran dari hiru pikuk pekerjaan Selain hal itu, suasana yang tersedia juga sangat indah untuk Anda nikmati bersama keluarga Itulah 5 tempat wisata yang ada di kota Cirebon Oke, terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa tonton video yang lainnya